present perfect tense sudah pernah kita bahas di video sebelumnya ya di present perfect tense part 1 tapi di sini ada video yang baru yaitu present perfect tense part 2 lo apa yang mau kita baca di sini oke ini sifatnya hanya menambahkan saja informasi yang sifatnya menambahkan ya supaya teman-teman nanti lebih jelas lagi tentang present perfect tense ini ya jadi di sini ada menambahkan ya di video sebelumnya memang sudah ada penjelasan-penjelasan sudah kita belajar juga ya terus contoh-contoh kalimat juga sudah Kak Krishna berikan terus teman-teman juga sudah bikin sendiri juga namun di sini ada beberapa hal yang menurut Kak Krishna ini bagus loh untuk teman-teman juga apa notice ya jadi kita mau belajar bareng di sini tentang informasi tambahan di present perfect tense part 2 ini ada apa yuk kita bahas oke how to use the present perfect tense bagaimana sih menggunakan the present perfect tense itu sebenarnya sudah contoh-contoh kalimat dan juga penjelasannya waktu itu sudah ya di part 1 tapi di sini kita mau bahas lagi sedikit untuk lebih menambahkan informasi saja supaya kita semua lebih jelas ya oke nanti teman-teman tolong juga seperti biasa siapkan kertasnya penanya kita belajar bareng ya teman-teman jarak-jarak sendiri oke ya nanti terus mulai di oh kalau begitu keterangannya begitu contohnya berarti kalimatku ini sajalah begitu ya oke yang belum jelas terus misalnya ragu-ragu kalau kalimat ini sudah betul atau bukan boleh nanti terus di kolom chat ya bagi yang sudah nonton belum subscribe please klik subscribe dan tombol loncengnya ting ting ya supaya nanti kalau ada video-video baru nanti teman-teman masuk ke notice disitu ya terus boleh share ke teman-teman yang lain kalau kita masih mau belajar bahasa Inggris bareng terus kita mau dapat komunitas belajar bahasa Inggris barang teman-teman yang kita kenal boleh di share ya dan jangan lupa teman-teman orang hebat teman-teman juga kasih jempol disini oke thank you very much for that oke lanjut kita yang pertama adalah to express things you have done in your life to express things you have done in your life ya oke seperti apa disini ada contohnya I've been to US I've been to US ah aku pernah ke Amerika oke teman-teman silahkan langsung tulis sendiri ya kalimatnya apa subjeknya boleh I boleh yang lain terus misalnya I I juga nggak papa I have been apa I have been to Semarang I've been to Australia it's up to yang penting teman-teman juga mulai eh langsung berlatih ya boleh di imajinasikan boleh sambil di imajinasikan ya kalau tipenya mungkin tipe-tipe visual begitu ya tapi tipe kinesthetik ya ditulis ya ya yang auditorial dengan mendengar saja sudah teman-teman sudah canggih oke lanjutnya the second example here is he has never studied Japanese he has never studied Japanese jadi dulu dia nggak belajar bahasa Jepang sekarang pun dia juga nggak belajar bahasa Jepang makanya dia nggak bisa bahasa Jepang ya oke she has never studied Japanese teman-teman silahkan tulis contoh kalimatmu sendiri apa mau pakai he juga boleh mau pakai yang lain she pun it's okay ya she has never apa terserah ya studied apa tuh formnya apa terserah tapi ingat bahwa ini verbnya verb 3 ya studiednya verb 3 oke alright loh kalau ini been-in apa ini I have been have has ada kan subjek I disini he disini have sudah pasti ya I have I've ini I have ya artinya ya ini diberi contraction disini ya I've been I have been artinya ya kalau disini have has sudah ketemu loh ini kok ada been been itu apa ya been itu adalah Mr. been he 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 bukan been disini adalah verb 3 nya be ya kan waktu itu kita sempat mengenal verb to be dalam present progressive or continuous tense ya kan teman-teman waktu itu ingat bahwa ada I ada verb in tengah-tengahnya harus ada verb B ya verb yang pertama verb B yang pertama dalam present verb B yang pertama ya ada is M R oke kalau dia diubah ke verb 2 is M menjadi was sementara A menjadi were ya was dan were ada dua dari tiga berubah menjadi dua was were is M was A menjadi were nah kalau di verb yang tiganya semua berubah menjadi hanya satu aja satu saja is M A was were berubah jadi satu yaitu been oke ya maka dari itu ada subjek ada F S rombornya verb 3 ah verb 3 disini adalah verb 3 B menjadi been oke ya I've been to US jelas ya oke teman-teman silahkan dengan kalimannya sendiri kutak 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 berani bereksperimen ya disini bereksperimennya eksperimen kita bikin kalimat oke oke lanjut yang pertama tadi adalah to express things you have done in your life what about the second one here alright to express the number of times you have done something the number of times berapa kalinya oke you have done something oke kalau kalimatnya hampir sama dengan yang tadi I've been to US disini menjadi I've been to US three times I've been to US three times jadi ada penambahan ini ini ada penambahan number of times nya I've been to US three times boleh ya yang kedua how many times have you tried to call her how many times have you tried to call her how many times ini times how many times how many times have you tried to call her baru sekali makanya waktu itu dia masih ke toilet tidak diangkat ya coba diulang-ulang dua kali mungkin diangkat atau tiga kali mungkin diangkat makanya saya tanya how many times have you tried to call her baru sekali ya ulang lagi ya jadi menunjukkan adalah number of times nya oke teman-teman langsung sik kata besok kita kutik lagi ya ya kalimat yang pertama tadi tambahin apa number of times mau ten times mau one hundred times it's up to ya yang penting kita langsung berlatih bereksperimen dengan kalimat yang masing-masing alright lanjut yang kedua adalah to express the number of times yang ditekankan disini ya what about number three here oke to describe recently completed actions which are important now to describe recently completed actions which are important jadi sudah berlalu tapi masih apa namanya important sampai saat ini contohnya i have some bad news i have disini ya i have some bad news i've lost my job nah disini i've lost my job bukan disini ya ini sama seperti contoh kak krisna di part one yang she's so scared remember that she's so scared she has watched the movie remember that ya disitu dia ini sama seperti itu ya so i've some bad news tapi ini bukan yang kalimat yang kita bahas ini adalah keterangan saja yang mendukung ini dia kalimatnya i've lost my job subject plus fs plus verb 3 ya lose lost lost my job objeknya oke teman-teman langsung hajar ya seperti apa teman-teman dengan kalimatnya masing-masing lanjut the second example here i can't play football tonight i've lost my leg i can't play football tonight i've lost my leg aku gak bisa main sepak bola malam ini aku kakiku sakit keseleo mungkin yang kemarin apa jadi gak bisa main ya oke teman-teman silahkan i can't play football tonight i've hurt my leg ini juga sama ya kalimatnya dibahas atau lain di belakang juga subject i have has hurt my leg gitu ya oke bukan hurt it dulu ya hurt dibikin football jika menjadi hurt it no i've hurt my leg oke oke lanjut yang ketiga ini adalah completed actions which are important now keseleonya kemarin sekarang masih sakit gak bisa main football ya kira-kira begitu oh bad news is i've lost my job kehilangan kerjaannya mungkin karena di PHK ya ada pandemi corona terus perusahaannya apa namanya rasionalisasi what ya lanjut ini yang berikutnya what do we have here to express situations that started in the past and are still true to express situations that started in the past and are still true i've known bruce for three or four years ya kan still true sampai sekarang masih loh jelas ya situasinya sudah berlangsungnya sudah tiga empat tahun yang lalu i've known bruce saya sudah kenal bruce for three or four years berarti kenal bruce-nya kapan tiga atau empat tahun yang lalu kan tapi sekarang masih kenal yes seperti itu efeknya masih ya kita membicarakan teman kita kita kenalannya sudah lampau sekarang masih ingat oh yes i've known bruce for three or four years lupa saya tapi ya three or four years seras ya teman-teman langsung nanti bikin contoh kalimatmu sendiri ya the second example here she has been the director of that company since 2010 she has been the director of that company since 2010 lama banget ya dia jadi direktur disana ya sekarang 2020 wah sudah sepuluh tahun dia jadi direktur di perusahaan itu ya sekarang masih masih jadinya dulu kapan diangkatnya wah sepuluh tahun yang lalu alright she has been the director of that company of that company since 2010 kapan masih sekarang ya still true oke teman-teman lanjut bayangin aja saya mau bikin kalimat berarti tulis kalimat saya ya contoh yang kedua inilah tulis berani saja ya kita bereksperimen harus berani betul salah itu nanti kita akan diselesaikan ya oke yang penting berani dulu next alright to describe unfinished actions or situations to describe unfinished actions or situations contoh disini i've known bruce for 10 years oke i've known bruce for 10 years i'm ya kok bruce kok her i met him hahaha nanti bruce apaan ini ya oke i met him i've known bruce for 10 years i met him 10 years ago and i still know ini masih her laki sorry ini him juga ya oke yes ini penjelasannya saja yang disini penjelasan ini penjelasan ini penjelasan ini penjelasan sampai disini hmm ini penjelasan saja ya alright so i've known bruce for 10 years i met him 10 years ago and i still know him sampai sekarang masih hampir sama seperti yang pertama tadi ya yang kedua we have lived here since 2004 oh ini rumahmu ya rumah baru oh tidak kok sudah rumah lama we have been lived here since 2004 oh orang baru kah disini no we have been lived here since 2004 2004 berarti apa kita waktu itu pindahnya kesini itu ya 2004 sekarang 2020 masih disini kira-kira begitu ya oke to describe unfinished action or situation yang sekarang masih belum selesai kok masih tinggal disitu juga ya alright oke the last one to express the present result to express mengekspresikan the present the present sorry the present result i've lost my key satu itu kunci entah jatuh dimana atau lupa ya i've lost my key subjek i have has plus verb tiganya lost ya oke i've lost my key to express present result result resultnya kan sekarang hilangnya kapan hilangnya yang tidak tahu tadi ya antara yang lampau dengan sekarang ada ya unspecific time between oke yang pernah kita bahas di part 1 kapan saya tidak tahu itu hilangnya kapan ya lupa saya kalau tahu hilangnya kapan tadi tidak jadi hilang ya ini hilangnya kapan lupa sekarang baru resultnya sekarang aduh dimana oke i've lost my key teman-teman langsung boleh tulis contoh kali ini ya the second example here check has missed the bus so he'll be late check has missed check as the subject have has oke check has missed 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 ya ini 3 oke participle ini past participle past participle verb 3 ya jack has missed the bus jadi jack telah ketinggalan bisnya huh sekarang ketinggalan ketinggalannya mulai tadi bisnya sudah berangkat tadi kok sekarang kan sudah ketinggalan ya so he'll be late ya oke yang he'll be late ini berarti adalah continuous ya future sorry future tense sorry ini adalah future tense oke jack has missed the bus so he'll be late ya kedua contoh ini adalah to express the present result ya kira-kira begitu teman-teman ya saya ulang lagi supaya tidak lupa ya kita ulang lagi aja dari awal adalah to express things you have done in your life pertama oke the second one is to express the number of times you have done something disini ditekankan pada number of times nya yeah the third one is to describe recently completed actions which are important now hmm masih important sampai saat ini oke the fourth one is to express situations that started in the past and are still true sampai sekarang still true bahwa masih kena bruce tadi ya yang kelima to describe unfinished actions or situations and the last one is here to express the present result oke ya semoga tambahan tentang present participle present perfect tense kali ini yang part 2 itu tambahannya bisa memperkaya dan semakin membuat kita apa ya mendukung dari video yang pertama yang part 1 yang penjelasan tentang present perfect tense ini adalah informasi tambahan ya sifatnya lebih apa ya memberikan informasi tambahan supaya kita lebih jelas lagi nanti dalam menulis contoh-contoh kalimat teman-teman bisa lebih banyak lagi menulis contoh-contoh kalimatnya ya tetap belajar bahasa Inggris dengan fun seperti ini ya bareng dengan Kak Krishna selalu dan boleh video ini di sharekan ke teman-teman yang lainnya juga ya thank you very much untuk subscribe-nya untuk like-nya untuk komen-nya dan juga untuk share-nya ya jadi sampai ketemu dengan Kak Krishna lagi di video-video berikutnya ya salam belajar selalu untuk teman-teman semua yang orang-orang hebat terima kasih terima kasih terima kasih